Bang Rory, kita mulai dari kronologi perencanaan yang diungkap Eliezer pada hari ini. Yang menarik di situ adalah Eliezer menegaskan bahwa ada Putri Candrawati yang sudah terlibat dalam perencanaan pada saat dirinya dipanggil di rumah Saguling Lantai 3. Seperti apa lengkapnya keterlibatan Putri pada saat perencanaan itu? Ya baik mbak, terima kasih. Jadi tadi saat sidang tadi tegas ya klien kami menyampaikan bahwa ketika klien kami itu dipanggil ke Lantai 3, itu ada Pak Erdi Sambo, di situ dia menyampaikan bahkan ada bahasa kasih mati, anak itu kurang ajar, dan di satu sofa itu juga kemudian ada Putri Candrawati. Jadi tidak mungkin kalau itu PC itu tidak mengetahui dan tidak mendengar dan tidak mengetahui rencana itu. Jadi klien kami yakin bahwa Ibu PC juga terlibat di dalam perencanaan itu.